Hasil Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui Timnas Indonesia masuk grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia hingga Jepang Grup C ini terbilang grup neraka bagi timnas Ya, Drawing atau undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah rampung digelar Acara ini berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada kamis 27 Juni 2024 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia diketahui jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil meleset keputuran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kepastian ini didapat usai timnas Indonesia keluar sebagai runner-up grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ada 18 negara yang akan ambil bagian Tim-tim tersebut dibagi ke dalam enam pot di mana masing-masing potnya berisikan tiga negara Perentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada kamis 20 Juni 2024 Berkaca dari ranking FIFA itu timnas Indonesia menempati pot paling puncit yaitu pot enam bersama Kuwait dan Korea Utara Dilansir dari Okezon.com pot satu sendiri diisi Jepang, Iran, dan Korea Selatan Kemudian pot dua diisi Australia, Qatar, dan Irak Pot tiga dihuni Arab Saudi, Uzbekistan, dan Nordania Lanjut ke pot empat ada Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrai Lalu pot kelima diisi China, Palestina, dan Kyrgyzstan Masing-masing grupnya berisikan enam tim, nantinya masing-masing tim akan menjalani sepuluh pertandingan Dengan rincian lima laga kandang dan lima laga tandang Kini berdasarkan hasil drawing, timnas Indonesia tergabung di grup C Squad Garuda akan berhadapan dengan China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang Sementara itu di grup A juga tak kalah mengerikan Sebab ada tim-tim kuat di sana seperti Korea Utara, Kyrgyzstan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Qatar, dan Iran Sementara di grup B ada Kuwait, Palestina, Oman, Jordania, Irak, dan Korea Selatan Nantinya dua tim teratas dari masing-masing grup akan mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026 Sementara itu tim peringkat ketiga dan empat masing-masing grup harus melanjutkan kipra di bapak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jurnalis Koran Surya mengabarkan